Nah teman-teman, sekarang kita akan langsung menuju ke show unitnya ya. Jadi lantai 4 ini kita ada 5 tipe, nah sekarang kita masuk ke show unit di Akasia, tipenya tipe 64. Pertama kita masuk, sudah disambut dengan lampu LED, ini areanya, ini kita setting buat pantry ya, kitchen set. Ini sudah disetting untuk kitchen set, ada buat kulkas, disini ada meja makan, ini tipenya tipe 64. Nah ini untuk area nonton TV, pas banget tuh style-style TV, bosen-bosen mau kita lihat balkon tuh. Nak banget ya balkonnya ya, ada balkonnya, pintunya juga, pintu sliding ya teman-teman. Pintunya sliding, tuh, dia sliding. Areanya, hawanya deket, view-nya juga enak banget. Untuk AC sudah disiapin, untuk di luar ada 3 unit AC, di tipa Akasia ini ada 2 kamar tidur ya. Coba kita cek. Ini area balkonnya nih, udah foyer disini, tamu kalian. Nah disini kita masuk ke, nah ini adalah area kamar mandi. Wah, ini udah kita rancang nih, masuk, udah dapet wastafel, ada kamar mandi, ada mirror, ini untuk area mandi. Waduh, pas banget deh. Ini elevasi ke pelafon juga nggak terlalu pendek ya. Nah sekarang kita masuk ke area kamarnya nih, kita unboxing. Finish pintunya juga udah, pintunya, pintu finish. Hape, ya teman-teman. Nah, ini dia area show unit untuk kamar 1. Tuh, enak banget kan teman-teman. Tuh, dapet view-nya. View, coba lihat. Enak banget tuh, pemandangannya. Bikin mata nggak sakit. Ada 2 pemandangan ya. Tuh, dapet 2 pemandangan nih teman-teman. Tuh, terang banget. Jadi, furniture-nya juga udah diperlihatkan ya. Dapet ukuran tempat tidur, ukuran nomor 2. 180 x 2 meter. Sekarang kita lihat, tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua. Oh, ruangannya sih lebih kecil. Tapi enak ya. Nih, ada pemandangan. Satu ya teman-teman. Ada di sini nih. Udah satu jendela di sini ya. Satu jendela. Ini udah disiapin buat meja kerja, meja rias. Power-nya udah siap. Ada lemari. Udah siap semua ya. Satu tempat tidur. Udah cakep banget. Nah, bener-bener efisien teman-teman. Nah, bagian sini, bagian pas belakang pintu, tetap masih bisa kalian manfaatin untuk area penyimpanan. Ya, masih bisa nih. Tuh, tempat MCB tetap kita fungsiin jadinya. Ini tipe Akasia, tipe 64. Sekarang kita masuk ke tipe yang satu unit kamar tidur. Ini yang tipe dua unit kamar tidur ya. Nah, ini ada area koridor ya, teman-teman. Ukurannya itu sampai dengan 160 cm. Jadi, nggak kecil-kecil amat. Karena penuh cahaya matahari, jadi ruangannya sehat banget. Ini yang tipe rosewood ya. Rosewood. Show unitnya mana tadi ya? Oh, ini nih. Aku ketinggalan ya, kuncinya ternyata. Tada! Tuh, nanti perosut ini pas kita masuk. Sebelah kanan ada kitchen set. Memang ukurannya lebih kecil, tapi enak lah. Ini udah disiapin buat kitchen setnya ya. Electrical-nya juga udah siap. Kulkas udah oke. Ini untuk dispenser segala macem. Terus sebelah kirinya ada kamar mandi ya. Ada wastafel. Ada kloset. Teman-teman ini shower. Enak lah ya. Wah. Enak. Sekarang kita masuk ke area living room. Nah, ini living room-nya nih. Langsung. Terus. Nah, kita dapat living room. Terus connecting ke area kamar tidur. Ada sliding. Nah, kalian mau kalian private kan masih ada tira ya, teman-teman. Wah. Masih ada tira dulu nih. Nah. Tira jadi private kan? Hahaha. Tutup jadi private. Nah, di area pas kamar tidur ini ada balkon. Ada jendela satu. Jadi, kita dapat cahaya nih. Jendelanya ada dua ya, teman-teman. Ada jendelnya dua. Kemudian ada pintu. Balkon. Balkonnya kecil. Khusus untuk satu orang aja ke depan. Nah, sekarang kita menuju tipe selanjutnya. Tipe studio. Penasaran ya? Ini yang ukuran 31 kamar. Satu kamar itu tipenya tipe 33. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran yang tipe 44. 44 ini lebih gede ya. Sama, ukurannya juga satu kamar tidur. Kita masih dapat kosongan. Sudah kelihatan ya. Sama dengan yang tipe 33 untuk kamar mandinya. Nah, kemudian ini area living room. Itu kan area kitchen nih. Ini area living room di sini. Nah, kamar tidurnya areanya lebih besar ya. Ini bedanya di situ. Antara tipe 33 sama tipe 44. Nah, sekarang kita menuju ke view selanjutnya nih. View selanjutnya itu ada di pojok. Itu sampai dengan, kalau nggak salah, 3 kamar tidur. Viewnya itu ada 3 sisi. Ada 3 sisi ya, teman-teman. Terus ada juga yang tipe studio. Yang ukurannya 25 meter persegi. Nah, ini sepanjang koridor ini enak banget ya. Nyaman. Karena kita dapat cahaya nih dari luar. Jadi, aura positifnya itu berasa banget. Beda banget ya sama apartemen yang lainnya. Langsung ke bagi kiri dan kanan sepanjang koridor itu terasa gelap. Ini bener-bener cahayanya dapat cool banget. Pemandangannya juga enak. Nah, ini rich wood. Oh, cinnamon. Ini dia tipe cinnamon nih. Ini tipe cinnamon nih, teman-teman. Tuh. 3 kamar tidur nih. Tipe cinnamon. Dia 1, 2, 3 ya. Ini kamar tidur. Satu nih. Tuh. Nih, kan? Ada kelihatan. Ada view-nya. Samping. Kemudian. Ada kamar mandi, tengah. Efisien banget. Washtafel. Closet. Ini shower. Ya. Ini kamar mandi. Kemudian. Kamar tidur kedua. Nah. Sama ya. Ini kamar tidur kedua. View-nya juga ada dapet. Dua ya, teman-teman. Ada view. Balkon. Sekarang kamar tidur ketiga. Terus. Kamar tidur ketiga ternyata ada master bedroom-nya. Nah, ini master bedroom-nya nih. Ada closet. Ada washtafel. Ada shower. Ini kamar tidur utama. Master bedroom. Dia sih. Dia ada 3 view, teman-teman ya. Dia juga panjang. Lobby-nya juga sendiri. Private banget. Di depan. Enak sih, teman-teman. Kalau aku bilang ya. Apartemennya enak. Udaranya juga sehat. Nah, sekarang kita coba nih. Ke tipe studio. Kita cek ya. Nah, teman-teman. Sekarang kita ada di tipe studio. 25 meter persegi. Pas buka. Ini udah disiapin ya. Buat kitchen set. Di sini. Memang kecil. Yang memang square-nya lebih kecil. Sebelahnya itu langsung ada. Closet. Washtafel. Ada shower. Elevasi sih sama dengan tipe yang lain. Nah, bedanya tipe studio ini langsung nih. Langsung. Jadi, di sini bisa dipakai untuk area ruang makan. Pantry. Terus di sini ada bisa. Tempat tidur. Di sini untuk area nonton. Untuk koridor juga sama. Cuma khusus untuk satu orang. Namanya juga studio ya. Kecil. Kalian mau investasi bagus nih teman-teman. Karena daerah sini. Aksesnya itu deket banget sama dua pintu tol. Yang pintu tol ke arah Bintaro. Terus ke arah ke Jakarta. Sekarang kita masuk ke tipe Mahogani. Tipe ukuran 62 meter persegi nih. Ini open layout ya teman-teman. Terus ada dua block plan. Di sini ada buat kitchen set daerah sini. Buka pintu ada. Udah disiapin instalasinya. Depannya ini udah bisa area makan. Terus ini ada living room. Balkonnya juga cukup lebar ya teman-teman. Nah masuk ke area koridor ini ada buat kamar tidur. Memang dia agak sedikit trapezium kamarnya. Kemudian ada ruang kamar mandi. Agak kotak lebih luas. Karena si closet sama wastafel dia berempetan. Kemudian ada shower. Ya ini ada koridor kecil dikit. Nah kita masuk ke area kamar tidur utama nih. Memang dia agak miring ya daerah sini. Untuk kreativitas desain interior. Kalian beli unit ini karena ada sedikit nyudut. Nah sekarang kita masuk ke tipe selanjutnya nih. Tipenya itu adalah... Untuk safety jangan khawatir teman-teman. Ada beberapa tangga darurat di sini. Tipe off-wood nih. Off-wood udah belum tadi ya kita review. Nah tipe off-wood. Buka pintu. Ada udah disiapin. Tipenya 40. Ini pantrynya ya kecil. Kemudian seberangnya juga udah disiapin buat... Loset. Hostafel ada... Shower disini nih. Tempat mandi. Kemudian ada... Satu... Ini living room ya. Living room. Terus ini area untuk area... Tempat tidur nih teman-teman lagi proses... Finishing ya. Ini satu... Private balkon. Untuk... Tangga darurat sih disini fasilitasnya ada... Dua tangga darurat ya teman-teman. Kemudian untuk keamanan ada CCTV. Ada sprinkler, ada hidran. Swap detectornya juga ada. Enak sih aku suka nih teman-teman. Fasilitasnya oke banget. Sekarang kita lihat ke kolam renang ya. Nah teman-teman sekarang kita udah berada di daerah... Yang paling kalian nanti-nanti kan. Kita sekarang berada di area... Swimming pool dan sport center. Nah ini area kolam renangnya ya. Lega banget ya. Ini ada dua... Tipe kolam renang. Karena saya pakaian lengkap... Aku gak berani nyebur. Nanti aja deh. Ini untuk kolam dewasa. Ini untuk area kolam baby. View-nya... Kesana tuh. Ke arah... Jalan Jombang Raya. Untuk ke sebelah kiri. Ke kanannya... Ke area pondok aren. Ke belakang area... Bintaro. Jadi bener-bener view-nya ini... 360 derajat. Gak dihalangi oleh... Sama gedung-gedung tinggi yang... Kadang membuat mata itu menjadi gak nyaman. Enak banget ya. Nuansa... Nuansa sport center-nya nih teman-teman. Nah di sport center ini... Ada fasilitas... Tambahan. Karena di daerah sini ada area... Komersil. Ini area... Untuk... Restroom-nya ya. Nah ini ada... Area komersil nih teman-teman. Area komersil ini juga sama. Dijual. Sama... Apartemen. Untuk lebar koridor itu 2 meter. Jadi area komersil itu... Dari lantai... 1, 2, 3. Semua area komersil. Khusus untuk area lantai 2 dan 3 itu... Untuk area office. Lantai 1 itu area... Yang sifatnya hubungan sama publik ya. Cafe shop. Laundry. Indomaret. Jadi pas banget kalian yang... Mau ngambil cuan... Di... Tempat area komersil. Ini sama masih area... Komersil. Ini ada area lobby-nya. Di sini teman-teman. Lagi proses. Pekerjaan interior ya. Ini masih area komersil. Kalian bisa lihat ya. Tuh area komersil nih. Ini lift utama. Ini lift utama ya. Oke teman-teman. Sekarang kita turun ke lantai... 1 ya. Seperti apa sih... Area lantai 1 ini. Let's go. Nah teman-teman. Sekarang kita masuk ke area lantai... Lobby lantai dasar ya. Ini area... Lobby utamanya nih. Mewah banget kalau menurut gue sih. Dropping off-nya ada di sini. Ini kan ada... Dua pilar yang kesannya elegan banget. Kita masuk di sini. Akan di drop. Nah sepanjang... Kiri-kanan itu akan... Area komersil ya teman-teman. Semua ini area komersil. Ceiling plafonnya juga tinggi. Jadi... Luxury banget ini apartemen. Ini udah jadi area komersil semua nih. Kalian buruan lah. Kalau kalian mau... Punya usaha... Cafe shop. Punya usaha laundry. Punya usaha... Toko serba ada. Kemudian ada... Kalian mau usaha... Daycare. Usaha penitipan. Pencucian helm. Terus macem-macem itu. Segera. Jangan tunda-tunda ya teman-teman. Karena... Lokasinya ini prime banget. Penghuni ini juga gak bakalan mati kalian investasi di sini. Jangan tunggu lama-lama. Segera booking tempat. Karena gak berakan lama lagi tempat ini akan penuh. Karena lokasinya strategis banget. Di-update oleh dua pintu tol utama. Arah ke Jakarta. Kemudian arah ke tol. Fasilitas Bintaro dapet. Kemudian areanya bebas banjir. Trafiknya juga lancar. Gak bikin pening-pening kepala. Lingkungannya asri. Nyaman. Kemudian tempatnya juga mewah banget. Fasilitasnya lengkap. Bangunannya juga... Gue lihat sebagus banget ya. Secara estetik. Secara struktur dan finishing. Nah untuk detailnya hubungi kami tim. Laku keras. Ya. Detail spesifikasinya kalian bisa hubungi kami. Demikian review unboxing apartemen kita kali ini. Saya Sarfida dan tim lagu keras pamit untuk ini. Dadah. Sub indo by broth3rmax